Halo semua, nama gue Rika Sarsa dan gue adalah brand ambassador The North Face Indonesia. Di video kali ini, gue akan mengulas produk TNF Banshee 50. Sebelum kita mulai, pastiin kalau kalian sudah subscribe di channel-channel ini, The North Face Indonesia, dan juga di channel gue, Rika Sarsa Official. Dan jangan lupa untuk pasang lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke guys, let's jump into it! Sebelum gue mengupas produk ini secara detail, bisa dibilang ini adalah carrier favorit gue. Nah selama ini, TNF Banshee 50 udah menemani gue mendaki dari Gunung Semeru, Argo Puro, Selamet, Sindoro, Sumbing, Raung, dan yang terakhir adalah Ciremai. Banshee 50 bisa terbagi menjadi beberapa ruang penyimpanan, antara lain. Interior utama berkapasitas 50 liter, ditambah dengan eksterior yang sering disebut sebagai kangguru storage di depan. Dua kantung akses bagian depan, dua di samping, dua di atas, dan yang terakhir ada di strap pinggang. Dan gue akan bahas ini secara detail satu per satu. Banshee 50 terbuat menggunakan bahan 210 derip stop nilon dengan desain yang ergonomik, serta dilengkapi dengan rangka aluminium yang ringan. Bagian rangka punggung menggunakan trampolin back panel untuk kenyamanan punggung, sekaligus berfungsi sebagai moisture wicking, jadi memberikan ruang sirkulasi biar punggung gak kerasa pengap pada saat mendaki. Carrier ini juga dilengkapi dengan teknologi flash drive, yaitu bahan yang cepat kering ketika menyerap keringat. Poin berikutnya adalah teknologi Dino Light System. Ini adalah custom setting yang terintegrasi untuk tiga panel area, di torso, di bahu, dan juga di pinggang. Sekarang kita lihat satu per satu. Pertama ini adalah di bagian torso area. Ini adalah custom setting yang disesuaikan dengan mudah dalam hitungan detik, agar posisi carrier berada di posisi yang paling nyaman dan juga optimal. Strap bahu dengan fitur self-equalizing load lifter, yang berfungsi untuk mendistribusikan beban lebih netral, sekaligus mengikuti pergerakan torso yang lebih natural. Ukuran strap bahu terdapat dua pilihan, small to medium, atau large to XL. Label bisa dilihat di bawah sini. Gue sendiri dengan tinggi badan 176, menggunakan strap ukuran small to medium. Menurut gue, biasanya dengan tinggi badan kurang lebih sekitar 180 atau 182 ke atas, mereka akan lebih cocok menggunakan ukuran large to XL. Perbedaan strap bahu ini tidak mempengaruhi kapasitas utama 50 liter, hanya panjang strapnya saja yang berbeda. Kantung di waist belt juga bisa digeser menyesuaikan keinginan masing-masing. Di sini ada posisinya, posisi yang paling dalam, dan ini yang posisi yang paling luar. Oke guys, di atas meja ini udah gue siapin barang-barang yang umumnya kita bawa pada saat reki. Ada sleeping bag, ini ada satu pouch, isinya baju ganti, pakaian dalam, dan juga kaos kaki. Ada mid-layer jacket, untuk malam-malam kalau lagi kedinginan, atau misalnya lagi duduk-duduk di depan campsite. Ini ada inflatable sleeping mattress. Biasanya gue suka selalu bawa ini, karena kalau di packing ini kecil banget. Pada umumnya, kalau orang nggak punya ini, pasti akan bawa si roll matras hitam. Ini udah umum banget. Tapi karena gue packing, dengan ukuran yang sangat kecil dan ringan, ini yang biasanya gue bawa kemana-mana. Ini ada juga air pillow, kayak bantal. Ada peralatan makan, ada piring, ada gelas, ini juga ada gelas. Kayak gini. Melalui packing. sendok garpu, namanya spork. Raincoat, satu set, atasan sama bawahan. Ada headlamp, hand sanitizer, buff atau masker cadangan, tumbler, action cam, baterai cadangan, glove hiking, atau kupluk, boot gator, yang biasanya naik sumeru atau rinjani, pasti perlu pakai ini, kalau lagi summit attack. ada handuk, rain cover, untuk tas, untuk carrier. Dan yang terakhir, ada water camel, ukuran 2,5 liter. Ini ada alat-alat yang biasanya kita bawa, mari kita simulasiin, packing ke dalam carrier-nya. Pertama-tama, kita buka yang paling atas. Ini main interiornya, berukuran kapasitas, 50 liter. Untuk sleeping bag, untuk tipe banci ini, bisa diakses melalui atas, atau juga lewat zipper yang paling bawah. Jadi kalian nggak usah repot-repot, ngambil, ataupun packing-nya. Jadi kalau dari atas, bisa lewat sini, atau bisa juga, lewat zipper bawah. Di sini ada kompartmennya. Ini juga bisa kalian lepas. Jadi kita packing dulu. Perlengkapan yang sifatnya sharing, seperti tenda, cooking set, dan logistik makanan, akan menyesuaikan dengan jumlah pendaki, yang bergabung ke dalam satu grup. Untuk logistik makanan, menyesuaikan dengan lamanya durasi pendakian, dan juga jumlah peserta. Agar beban menjadi lebih ringan, perlengkapan tersebut bisa dibagi rata, kecuali jika berniat untuk melakukan solo trekking. Dan jangan lupa juga, untuk membawa P3K. Sleeping bag, dok masuk. Berikutnya, satu set pakaian. Ini ruangannya agak dalam, jadi bisa ditekan ke bawah. Midlier jacket. Slipping matras. Untuk raincoat, biasanya gue taruh di eksterior, atau yang sering disebut sebagai namanya kangaroo pouch. Jadi biasanya gue taruh di depan. Jadi pada saat hujan udah mulai turun, kita nggak harus ngebongkar lagi semua barangnya. Jadi ini adalah eksterior yang terpisah. Untuk bagian depan, bisa diisi glove, kupluk, handuk, sebelah sininya, rain cover, boot gator, water camel ini, ada tempat khususnya, di dalam sini. Nanti kalau udah dimasukin, tinggal dicantel, pakai klip. jalurnya. Di sini ada lubang. di sini ada tandanya. Piring. Ini yang disebut sebagai top floating lid. Di sini ada dua kantung, satu di atas, dan satunya lagi ini di dalam. Jadi misalnya perbedaannya, barang-barang di atas ini, kita bisa masukin, seperti headlamp, sikat gigi, peralatan makan, buff atau masker. Dan di dalam sini, bisa menyimpan barang-barang yang lebih penting. Misalnya seperti dompet, uang, atau juga kunci mobil, atau kunci motor. di sini ada aksesnya, ada klip. tumbler. dan dua di waist strap. Bisa masuk sini, atau juga bisa masuk di atas, di dalam sini. tapi biasanya, kalau nggak gue kantongin dalam celana, atau juga nyimpan di sini. Hand sanitizer. dan baterai cadangan. Dan baterai cadangan. selamat menikmati. terakhir, tinggal di atas. Oke. That's it guys. Baru aja kita mengulas secara detail, carrier The Note Face, Banshee 50. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Bagi kalian yang berminat akan produk ini, bisa langsung mengunjungi outlet kami, dan juga toko resmi online, The Note Face Indonesia. Link online shopnya, ada di kotak info di bawah ini. Thanks for watching, dan sampai ketemu lagi, di video selanjutnya. Peace! I'm alone. 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 Terima kasih.